Semasa kampanye di pemilu Amerika tahun 2016, Donald Trump menegaskan bahwa dia bertekad mengembalikan kejayaan Amerika, Make America Great Again. Di depan anggota DPR dan Senat Negerinya, belum lama ini Presiden Trump menyampaikan beberapa pencapaiannya. Ia mengklaim sebagai keberhasilan Amerika. Tapi sebagian pihak menuding pidato Trump di Kongres AS itu seperti sedang kampanye Pilpres. Apakah ini sebuah kampanye colongan? Berikut fakta datanya. Presiden Donald Trump menjadikan pidato tahunan State of Union untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Amerika Serikat. Yang pertama, Trump memperkenalkan tokoh oposisi Venezuela, Juan Guaido. Trump menyebutnya sebagai Mr. President Venezuela. Sang tamu yang berada di balkon langsung berdiri ketika namanya disebut Trump. Guaido yang berumur 36 tahun adalah Presiden Majelis Nasional Venezuela. Politisi muda ini merupakan penentang Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. Menurut Trump, Maduro adalah penguasa tidak sah. Trump berjanji cengkraman tirani Maduro akan hancur dan rusak. Topik Venezuela ini ternyata hanya dipakai Trump untuk pintu masuk membahas bobroknya sosialisme. Cara ia menembak calon-calon Presiden dari Partai Demokrat yang ditudinya sosialis. Dalam pidato yang sama, Trump juga memperkenalkan Tony Rankins. Siapa pula orang ini? Ya, Tony Rankins setelah lain adalah warga Amerika berkulit hitam dan veteran Angkatan Darat. Tony pernah jatuh ke jurang-kehancuran karena narkoba dan kemiskinan. Kehidupannya makin sulit karena ditinggalkan sang istri. Presiden Trump mengklaim berkat jasanya, Tony Rankins sanggup bangkit. Semua karena ekonomi negeri Paman Sam yang membaik di masa Trump. Ini diduga dilakukan Trump untuk merangkul pemilih warga Amerika berkulit hitam. Sebab sebelumnya warga kulit hitam tidak suka Partai Republik dan memilih Partai Demokrat. Mendengar pidato Trump itu, Tony yang hadir di gedung Kongres juga berdiri di Balkan. Berikutnya adalah Ian Lamphere, seorang remaja berusia 13 tahun. Masih belia, tapi Lamphere sudah diterima di Angkatan Antariksa Amerika. Ia bergabung dengan mimpi Amerika yang ingin mendaratkan manusia di planet Mars 2030 mendatang. Untuk urusan yang satu ini, Trump boleh berbangga. Sebab NASA telah menggelar penelitian untuk mengukur kemampuan manusia tinggal di luar angkasa. Dan Trump makin membusungkan dada karena di masa pemerintahnya, Amerika memiliki Angkatan Antariksa. Ini menambah tiga angkatan sebelumnya, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Menurut Trump, Amerika bakal menjadi negara pertama yang menancapkan bendera di Mars. Mengenalkan Lamphere ke gedung Kongres ini diduga menjadi taktik Trump mengait pemilih muda dalam pilpres bulan November mendatang. Trump bukan hanya membawa remaja, siswa kelas 4 di Philadelphia, yaitu Jania Davis, juga dibawanya ke gedung Kongres. Seperti anak-anak Amerika yang miskin, Jania sulit bersekolah karena ketika adaan biaya. Untuk itu, Trump menegaskan perlunya program beasiswa agar anak-anak Amerika dapat mengejar cita-cita dan impiannya. Kepada Kongres, Trump menyerukan pemberian 1 juta beasiswa kepada anak-anak Amerika. Ibu negara telah meluncurkan slogan, Jadilah yang terbaik untuk memajukan kehidupan yang aman, sehat, dan bebas narkoba. Lewat pidatonya di Kongres, Trump memberi sinyal bahwa ia peduli dengan dunia pendidikan. Selain menyebut dan mengenalkan sejumlah nama, Trump juga memberikan penghargaan kepada Charles McGee. Charles adalah salah satu penerbang Tux-Gee terakhir yang masih hidup dan pilot pesawat tempur kulit hitam pertama. Orang ini kebetulan adalah kakek buyut Ian Lafier. Charles pernah terlibat dalam 130 misi tempur di Perang Dunia Kedua, berjuang untuk tegaknya hak-hak sipil, serta mengabdi untuk Amerika dalam misi di Korea dan Vietnam. Saat merayakan ulang tahun Charles yang ke-107 Desember lalu, Trump memberinya pangkat Brigadir General dari sebelumnya hanya seorang prajurit. Ini diduga merupakan pesan tersembunyi Trump untuk menarik simpati para veteran Amerika Serikat. Ya, Trump juga merambah sektor kesehatan. Presiden Nyentrik ini meluncurkan inisiatif baru yang ambisius untuk secara substansial meningkatkan perawatan bagi warga Amerika dengan penyakit ginjal, Alzheimer, dan mereka yang berjuang dengan tantangan kesehatan mental. Trump sedang mencari obat baru untuk kanker pada anak-anak dan akan memberantas epidemi AIDS di Amerika sebelum akhir dekade ini. Trump memberi penghargaan pada provokator sejuta pendengar, yaitu Rush Limbaugh. Orang ini baru saja didiagnosa kanker stadium 4. Karena tersentuh dengan perjuangan Rush, Presiden Trump memberinya penghargaan sipil tertinggi, yakni Presidential Medal of Freedom. Ya, sebagai orator ulung di radio, Rush Limbaugh memikat jutaan pendengar. Terlebih, ia merupakan pembawa suara ideologi Republikan dan kerap mencaci maki kelompok liberal dengan ejekan dan satiri yang sangat tajam. Klop dengan misi Trump yang Republikan tulen. Terima kasih.